Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video ini Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu algoritma dari kriptografi yaitu algoritma El Gamal Nah, nama dari algoritma El Gamal sama seperti penemunya yaitu Tahir El Gamal seorang kriptografer berkebangsaan Mesir yang mana ia mempublikasikan penemuannya pada sebuah paper di tahun 1984 dengan judul A Public Key Cryptosystem and Scientist Scam Based on Descript Logarithms Jadi ini dia orangnya Tahir El Gamal Nah, algoritma ini mulanya digunakan untuk digital signature atau tanda tangan digital El Gamal digunakan pada perangkat lunak security yang dikembangkan oleh GNO Nah, seperti pada papernya keamanan dari algoritma El Gamal ini terletak pada sulitnya menghitung logaritma diskret Masalah utama logaritma diskret Jika P adalah bilangan prima serta G dan Y adalah sembarang bilangan bulat carilah X sedemikian sehingga G pangkat X kongruen dengan Y modulus P Kemudian berikut adalah 6 parameter dari besaran-besaran yang ada di dalam algoritma El Gamal Yang pertama, bilangan prima yang disimbolkan dengan P Di sini P sifatnya tidak rahasia Kemudian yang kedua ada bilangan acak yang disimbolkan dengan G dengan syarat nilai G yang lebih kecil dari P Nah, ini juga G sifatnya tidak rahasia Yang ketiga, bilangan acak X yang mana nilai X nilainya kurang dari P Sedangkan sifat bilangan X ini atau nilai X ini adalah rahasia atau merupakan kunci privat Yang keempat adalah Y sama dengan G pangkat X modulus P Nilai Y tidak rahasia yang merupakan kunci publik Yang kelima adalah M M disini adalah sebuah plain text yang tentunya bersifat rahasia Dan yang keenam parameter keenam adalah A dan B yang merupakan supertext atau plain text yang sudah diubah bentuknya menjadi supertext yang mana supertext disini tidak rahasia Selanjutnya Algoritma pembangkitan kunci El Gamal Yang pertama, kita akan memilih sembarang bilangan prima P P disini dapat di-share di antara anggota kelompok atau bisa kita bagikan ke teman-teman kita yang lain Yang kedua, kita akan memilih dua buah bilangan acak G dan juga X dengan syarat nilai G kurang dari P dan nilai X besar dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan P min 2 Dan yang ketiga, hitung Y sama dengan G pangkat X modulus P Nah, hasil dari algoritma ini akan menghasilkan dua buah kunci yaitu kunci publik dan juga kunci private Untuk kunci publik ada tiga berarti Y, G, dan P sedangkan kunci privat berpasangan nilai X dan juga P Selanjutnya adalah algoritma enkripsi Yang pertama, kita akan menyusun plain text menjadi blok-blok M1, M2, dan seterusnya di mana setiap blok merepresentasikan nilai di dalam selang 0 sampai P min 1 Yang kedua, kita pilih bilangan acak K dalam hal ini nilai K besar dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan P min 2 Yang ketiga, setiap blok M dienkripsi dengan rumus A sama dengan G pangkat K modulus P B sama dengan Y pangkat K M modulus P Nah, pasangan A dan B adalah cheaper text untuk blok pesan M Jadi, ukuran cheaper text dua kali ukuran dari plain text-nya Selanjutnya, algoritma dari dekripsi atau kebalikan dari enkripsi Yang pertama, gunakan kunci privat X untuk mendeskripsikan A dan B menjadi plain text M dengan persamaan seperti berikut M sama dengan B per A pangkat X modulus P atau sama dengan ini berarti inverse-nya B dikali A pangkat X pangkat min 1 modulus P Jadi, ada catatan di bawah sini A pangkat X min 1 untuk yang ini nilainya sama dengan A pangkat P min 1 min X modulus P Baik, kita langsung lihat contoh berikut Misalkan Alice membangkitkan kunci publik dan kunci privatnya Bob mengenkripsi pesan dengan menggunakan kunci publik yang sudah dibuat oleh Alice Yang pertama, Alice akan membangkitkan sebuah kunci dengan memisalkan sebuah bilangan prima P sama dengan 2357 Kemudian, Alice akan mengambil nilai G sembarang sama dengan 2 dengan syarat seperti yang tadi di awal bahwa nilai G itu kurang dari bilangan prima P dan nilai X sama dengan dan Alice mengambil nilai X sama dengan 1751 yang mana syarat dari nilai X adalah lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan P min 2 Di sini nilai P-nya 2357 Kurangi 2 berarti Selanjutnya, hitung Y sama dengan G pangkat X modulus P sama dengan kita masukkan nilai-nilainya berarti G sama dengan 2 kemudian nilai X-nya adalah 1751 modulus 2357 atau modulus P Hasilnya adalah 1185 Sehingga hasil yang diperoleh kunci publiknya adalah Y sama dengan 1185 G sama dengan 2 dan P sama dengan 2357 Sedangkan kunci private-nya adalah X sama dengan 1751 P sama dengan 2357 Nah, kunci publik ini yang akan di-share oleh Alice ke Bob Kemudian selanjutnya Bob akan meng-enkripsi pesan menggunakan kunci publik yang sudah diberikan oleh Alice Misalnya pesan Bob Bob mempunyai pesan plain text-nya yang sudah diubah menjadi 2035 nilai M masih berada di dalam selang 0 sampai 2357 kurang 1 Selanjutnya Bob memilih bilangan acak K sama dengan 1520 dengan syarat nilai K masih berada di dalam selang 0 sampai 2357 kurangi 1 Selanjutnya Bob akan menghitung nilai A dan B menggunakan rumus berikut A sama dengan G pangkat K modulis P sama dengan 2 berpangkat 1520 modulis 2357 sama dengan 1430 B sama dengan Y pangkat K dikali M modulis P masukkan nilai Y Y-nya adalah 1185 nilai K adalah 1520 dikali dengan M 2035 modulis nilai P 2357 hasilnya adalah 697 jadi si perteks yang dihasilkan ada 2 A, B berarti 1430 697 kemudian Bob mengirim si perteks ini ke ELIS untuk di dekripsi atau di ubah ke pesan awal oleh ELIS pesan dari Bob diubah kembali menggunakan rumus berikut 1 per A pangkat X sama dengan A pangkat X berpangkat min 1 sama dengan A berpangkat P min 1 dikali A berpangkat P dikurang 1 dikurang X modulis P sama dengan masukkan nilai A 1430 berpangkat 605 605 ini kita hasilkan dari mana dari sini ya berarti nilai P kurang 1 dikurangi X hasilnya adalah 605 P nya adalah 2357 kemudian dikurang 1 dikurang dengan nilai X tadi yang di awal hasilnya adalah 605 ya modulis 2350 hasilnya 872 M sama dengan B per A pangkat X modulis P sama dengan 697 kali 872 modulis 2357 hasilnya adalah 2035 nah itulah tadi contoh dari penerapan algoritma enkripsi algamal saya rasa cukup kali ini penjelasannya kita ketemu di video-video selanjutnya selamat menikmati